Mungkin karena dia ingin sekali jadi ketua RT itulah, membuat dia sekarang berubah. Keliatannya lucu, keliatannya apa? Gameway yang sekarang bilang. Wih ternyata ada keberingasan disitu. Bisa dinasehatin gak? Waduh, saya kasih nasihat, apa? Nasihat. Saya justru dinasehatin. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin titik beberapa hal, Pak. Di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam. Di sini gak ada, Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Capek deh. Hah? Bini gak nyariin? Lu sering banget nonggolong di sini, jangan-jangan kata di. Bini nyariin gue. Hah? Emang gue tahanah dicari-cari. Enak aja. Bini gue mau pengertian. Bukan. Galak. Hah? Galak. Hah, galak kan bisa disiasatin, Din. Bini galak itu gampang. Jangan lu kasih rantai. Lu kasih duit. Ajak belanja. Tuh baru. Gue ajak kalau ke mall tuh, Bini gue pegangin terus. Lu sayang banget loh. Bukan sayang. Takut masuk ke tokomu lu. Itu namanya. Beli. Bukan beli. Anggaran jadi mempadai. Lek. Lek. Eh, kenapa? Lek. Lek. Waduh. Anak siapa? Kaki gue. Lek. Kaki-pemuka. Kaki dulu, kaki dulu. Kaki-kaki bengok. Kaki bengok, Din. Kakinya bengok. Kenapa? Aduh. Gue rebutan colokan sama Bini gue. Aduh. Jadi, ditanya gini. Kan, colokan cuma sate, Mang. Iya. Kan, Bini gue kan colokannya gue pake. Lagi gue pake colokannya. Terus? Marah. Lah, Bini gue aja gue colok-colok biasa aja. Colokannya, ini, ini, dia. Ini kita ngomong colokan loh ya. Iya, colokan. Ceritanya begini. Bini gue lagi tidur. Iya. Gue liat colokannya keliatan. Terus? Colokan. Lu pake? Iya, gue pake lah. Gue lagi pengen ngecas kan. Waktu lagi gue pake. Wah, gue sampe merem-merem kan. Colokan itu kan. Ini gue ngantuk. Iya, benar. Bini gue sih ya. Bini gue bangun. Bini gue bangun. Lihat colokannya lagi gue nerus. Ini nih. Kan, ada bau apa gitu? Iya, takutnya bau sakit. Iya, benar. Kalau abis-abis. Kalau abis-abis. Iya, benar. Jarang-jarang colokan bau kabel kebakau. Itu sampe di indus. Kenapa? Maksudnya colokan ini kan. Kita ngomongin colokan. Akhirnya colokan. Nah, begitu. Bini gue bangun. Karena colokannya gue pake. Gue endus-endus. Marah dia. Katanya, Bang, lo apain colokan gue? Nah, ya gue bingung dong. Ke gap. Iya, iya, iya. Gue pegangan colokannya. Itu yang paling benar. Gue pegangan colokannya. Itu loh. Itu banyak kabelnya lo sekitar colokan. Kabelnya hitam. Iya. Iya, emang rata-rata kabel colokan hitam. Ini anian, Bu. Kalau gue sih aman. Udah lama gak nyolok. Kalau itu. Nanti 2024 baru nyolok. Iya. Handphone-nya pake colokan wireless. Jadi dia charger-nya wireless yang udah pake. Ini rata kabel. Emang gitu. Kalau diabet nyoloknya dari jauh. Lagian baterai gue mau awet. Gue pake akitrik. Gue berapa banget dong. Nah, colokannya gue bawa sekarang. Tapi perkara colokan emang repot. Gue pernah kejadian juga malam tuh. Mana gue baru pulang. Aduh, gue pengen banget ngecas lagi nih. Lagi lopet ya? Lagi lopet banget. Wah, gue udah pengen banget. Gue liat, wah gini gue tidur. Colokannya nganggur? Ada ketutup. Wah, gue singkap aja. Colokan di tembak. Colokannya ada yang nyanyi. Kan biasa kan colokan ke bawah. Dia kalau naruh colokan sembarangan. Astaga. Itu ditaruh di bawah daster, bro. Ini kan kita gak rencana ya. Kenapa tiba-tiba temanya colokan. Udah nikmatin aja dulu. Colokannya dimana? Colokannya di bawah daster. Astaga, kemarin gue pegang juga itu colokan gue dulu. Pantesan ada jejak-jejak ini. Jejak-jejak si botak. Ini begini, masalahnya begini. Gue takut dikejar. Lo tau kan bini gue. Memang sih kita bukan bodi sampling ya. Samming, samming. Kalau bodi sampling itu contoh. Contoh. Bodi. Iya. Bukan bodi samming ya. Bini gue kan memang orangnya gampang tersinggung. Gampang marah. Karena badannya agak gede. Overweight. Gemoy. Gemoy lah orang bilang. Iya, iya, iya. Sebagian bilang lucu. Dia gak ngerasain aja gue yang rumah tangga. Apanya yang lucu. Itu kalau lagi tidur nih ya. Oh berarti suka galak ya? Aduh, itu galak udah pasti nih. Amal gue sampe. Nih liat nih. Uish, liat nih. Liat nih. Sakit banget ini lagi nih. Tolong-tolong. Laki tengkok lu. Ini berdarah di sini. Makanya deh. Ya kan bisa aja dua-duanya sakit. Kalau lagi tidur. Kasur biasanya kan berdua. Ini kemarin kasurnya rusak. Gue benerin. Kata tukang kasur gini. Pak, kasur itu berdua aja yang nidurin. Ini kenapa kayaknya delapan orang, Pak. Kurang ajar. Bener banget tuh tukang kasur. Lu ada pengalaman dininya? Mudah. Yang gamau ya. Baiklah bodinya. Uish. Serabih. Eh, suntar-suntar. Gimana, anak? Ujungnya gimana? Sat. Terus banganya? Sat. Eh, itu bini gue bukan mangga. Gimana tadi gini? Ada kayak dikit gininya. Iya, bawahnya kan. Colokannya dimana tuh? Colokannya dimana? Di situ. Terus kalau gini, terus gini. Itu toren air. Kalau gini, gini. Terus gininya? Itu pakai kebaya. Itu pocong gemon. Pocong gemonnya. Iya, jalan-jalan. Masalahnya gini. Gak masalah bini gue ini badannya berlembang. Badannya tambun ya? Bekasi. Iya kan Bekasi tuh. Iya. Badannya gede gak masalah. Buat gue, gue udah janji setia. Sehidup dan semati. Gak masalah soal itu. Tapi soal. Gak-gak. Jangan gembira. Jangan gembira. Gini nangis. Gembira banget. Persoalannya ada masalah emosi dengan bini gue. Kemarin tau ada tukang kredit. Nagih kan biasa ya. Itu tukang kredit. Oh, yang bank keliling itu. Bank keliling. Itu gak nagih-nagih. Keliling aja itu. Rupa dong. Dia harus nagih dong. Rupa nagih berarti. Dia nagih ke bini gue. Utangnya itu sebulan itu tinggal 30 ribu lagi. Datang ke bini gue minta pelunasan. Itu pulang. Tukang tageh itu. Celananya kemana-mana. Wah, kapan gue bisa nagih? Jangan. Kemana maksudnya diobrak-obrak. Sobek, sobek. Padahal, enggak. Gue ngeliat penampilan bini lu tuh menarik loh padahal. Lucu kan? Lucu gitu kan. Tapi catangga dia bilang kan lucu. Ternyata sadis juga ya tukang. Ternyata dia menyimpan sifat-sifat yang terlindungi oleh badannya yang gemoy itu. Mertua gue, bapaknya dia kemarin dilempar handphone sama counternya. Wah, gempa dong, gempa. Itu masih mending sebelumnya sama yang jaga counternya gitu. Udah gitu, jatuhnya yang jaga counter pas di mulut lagi. Itu mertua gue, bapaknya sendiri. Iya. Belum bapak gue, mertuanya dia. Kalau mertuanya dilempar handphone. Wah, masih mending itu dilempar handphone. Iya. Dilempar pulsa. Wah, enak dong. 20 ribuan. Bikin banget kan? Buat paketan gak cukup. Gak cukup. Terhina. Mendingan dilempar tadi. Sekalian yang jualan. Tapi maksudnya gini loh. Iya. Apa lu punya keluhan juga yang sama? Iya. Gue gak kuat lagi nih. Makanya kita kadang melihat orang lain, melihat istri kita atau pasangan kita tuh, eh kayaknya lucu, gemoy gitu kan. Montok gitu kan. Kalau dipeluk gak cukup sekali, harus dua kali. Gitu kan. Itu meluk kayu jati sih. Tapi bingung juga yang masih kayak gitu. Katanya sudah berubah. Katanya sudah berubah. Iya dulu waktu kurus sih, baik-baik saja kelihatannya ya. Tapi begitu sekarang sudah badannya itu, mungkin ada sedikit, ya namanya wanita. Kalau kita ngomong suara berat badannya itu, kadang-kadang gampang tersinggung. Kemaren. Bukan cuma lemar handphone. Iya. Dia suka ngebrak-gebrak meja. Aduh. Mejanya, meja kafe. Pas lagi makanannya udah habis, digebrak-gebrak biar gak bayar. Mana sih? Modus. 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 Itu modus. Tapi bener loh. Bininya kemarin ada yang cerita juga siapa itu tetangga komplek. Katanya ada yang nanya soal, apa namanya, soal kebun di rumahnya malah marah-marah dia. Soal, ini nanam ketela kan itu di depan rumah. Kan begini. Kan dateng tuh ya, gue tau tuh masalahnya itu orang. Itu Pak Muhengin. Pak Muha. Pak Muhengin. Pagiannya Pak Muhe. Pak Muhe kan lewat. Itu kan dia biasa. Tukang doa di Musola kan. Namanya orang lewat di kampung kan biasa nanya, Hei Bu, nanam singkong bukan gitu Bu. Iya, iya, iya. Pagian sekarang, masalahnya. Gitu lah, kira-kira gitu. Ngomongannya dianggap kurang jelas. Eh kata bini gue, Hei. Muhe. Gitu. Ngomong apa ya lu? Kan gue yang takut di rumah. Iya, iya bener. Gak enak lah ya kita. Kata Pak Muhe. Ibu, keliatannya lucu banget. Iya. Katanya beruang aja lucu. Tapi kalau deketin nyakar kan. Iya. Iya kan. Atau jangan-jangan istrinya punya keinginan. Jadi keliatannya baik gitu kan. Tapi kan karakter aslinya gak bisa diumpetin lagi kali. Wah, waktu sama gue mah kayaknya baik banget. Baik. Duh, waktu pacaran inget banget. Seperahu berdua. Perahunya tenggelam. Dia tetap. Tetap tenggelam. Ya iya, perahu jatuh. Gue itu ya, kalau inget masa pacaran dulu. Kemana-mana gandengan. Saking takut lepas. Di belakangnya dia tulisnya gak gandengan? Apa tuh, gue tunggu jandamu. Gue gak ada yang letrek. Maksud gue gini, Bini kan bisa saja. Kemudian berubah. Seiring waktu. Seiring keinginan. Dulu-dulu Bini gue tuh gak ingin. Dia tuh pengen banget jadi ketua RT. Oh. Pantesan keliatan sih ambisinya memang tuh. Selain ambisi juga dia ambisu. Jadi dia punya suatu tapi gak ngomong keliatannya. Ambisu. Ambisu. Iya. Baru denger saya istilah. Baru itu baru gak. Nah, inilah kemudian membuat gue jadi ngadu kalau. Mesti gimana? Apakah gue mesti cerai? Kasian anak gue ada 83 orang. Tiga orang. Tiap minggu ngeti. Keluarga hamster. Dia kecil loh anak gue. Ini artinya gue juga pengen ngasih tau lu. Jangan sampai terjadian di gue. Justru kita khawatir. Dan kita cukup prihatin lah dengan kondisi kawan kita, Din ya. Jadi mungkin karena dia ingin sekali jadi ketua RT itulah. Membuat dia sekarang berubah. Keliatannya lucu. Keliatannya apa? Dia bilang. Gameboy yang sekarang bilang. Wih ternyata ada keberingasan di situ. Bisa dinasehatin gak? Waduh. Saya kasih nasihat. Apa? Nasehat. Nasehat. Saya justru dinasehatin. Waduh. Ini tadi ini saya belum pulang ini. Baru mau sampai rumah. Dilempar kursi. Saya kata mertua kan. Lu boleh ribut suami istri tapi jangan tinggalkan rumah. Saya masuk lagi. Dilempar lagi meja. Keluar lagi. Saya masuk lagi. Dilempar lagi lemari. Oh pantesan gue lewat depan rumah. Gue pikir gak rasel. Itu dilempar-lemparin ke depan. Itu rumah jadi kosong. Semuanya ke depan. Saya punya kucing 16. Oh miara kucing. Miara saya kucingnya. Kucingnya miara dia. Oh dia miara kucing. Kan yang di grooming dia bukan kucing. Saya masuk dilempar kucing 1. Kucing 2 sampai kucing 16. Itu berdaerat kucing pak. Waduh. Baris itu? Iya. Itu ada kucing yang gameboy juga. Tapi dia juga suka nyakar. Jangan-jangan keturunan dia. Jadi emang aduh gimana ya. Makanya jangan biarkan istri itu jadi gemoy. Tapi istri ini kalau banyak orang. Dia joget-joget itu lucu katanya. Iya itu. Kemarin 17-an dia joget. Joget 17-an. Itu panggungnya sampai bengkok. Bukan. Itu lagi Indonesia Raya. Joget digamparin. Saya mahal. Ini orang kadang-joget gak sesuai waktunya gitu. Iya kan? Emang gak coba diet lah. Suruh diet. Kayak istri saya dong. Istri saya itu diet. Ah ini namanya. Namanya curahan matemannya ada solusi. Dietnya gimana? Diet tawarin apa aja dimakan. Oh itu bukan diet. Itu memang karena keadaan. Kalau bini gue suka ngulangsi. Oh. Karena mematuhi perintah gue. Apa? Jaga makanan. Ah ini loh. Iya iya iya. Jadi dia makan jam tertentu aja. Enggak. Makannya dijaga gak pernah dimakan. Gini. Iya jelas kelabaran gitu. Malah perksian. Gue tuh sampai hari ini. Karena berusaha untuk diet. Akhirnya dia makan teratur. Ya ini loh. Ini namanya itu. Diet yang pake cendela makan. Makan teratur. Sehari makan dua hari libur. Nah itu juga sama. Karena keadaan juga. Lu sama susahnya loh. Kalau bini lo kurus bukan karena diet. Karena memang. Keluarga menengah ke bawah. Ya sekali-kali manjain lah istri. Nah ini loh. Kalau pengen cantik itu kan pake modal. Lo cuma beliin itu doang. Tepung sajiku. Jadi aku baru. Enggak. 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 Gue sasaran nih. Din. 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 Colokkan bini gue. Colokkan bini gue. Colokkan bini gue. Capek deh. Beba. No. No. So. Sub indo by broth3rmax